Gubernur Jambi Al-Haris membuka resmi kegiatan rapat koordinasi tim penggerak PKK Provinsi Jambi bersama dengan ketua tim PKK Kelurahan Desa se-Provinsi Jambi Angkatan ke-5. Rapat koordinasi tim penggerak PKK Provinsi Jambi kembali digelar. Pada Rabu 5 Oktober 2022 bertempat di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Rakor TPPKK Provinsi ini merupakan angkatan ke-5 yang diikuti oleh ketua tim penggerak PKK Desa dan Kelurahan se-Provinsi Jambi dengan dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, turut hadir ketua TPPKK Jambi Hesni Darharis beserta cacaran anggota pengurus. Gubernur Al-Haris dalam sambutannya menyampaikan bahwa istri seorang kepala desa merupakan pimpinan desa yang harus menjadi tauladan untuk warganya sebagai ketua tim penggerak PKK. Sebagai ketua TPPKK juga dituntut memiliki tanggung jawab moral yang harus dijabarkan di dalam pembangunan desanya masing-masing. Itu bidang kesehatan, bidang pendidikan, semua ada di pocah-pocah yang ada di PKK itu sendiri. Nah sehingga Ibu-ibu juga punya tanggung jawab moral, punya leban yang harus dijabarkan di dalam pembangunan desanya masing-masing. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesni Darharis mengharapkan sebagai mitra pemerintah, PKK harus dapat memahami kebijakan pemerintah. Selain itu, dapat bekerja dengan tulus sehingga program yang dicalankan dapat terwujud, utamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Jambi. Ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai Ketua Tim Pengerap PKK di desa, terutama istri kepala desa, memang harus paham juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah.